Pemerintah bersama masyarakat bersungguh-sungguh, siap melakukan perlawanan dan berkesimpunan. Ratusan masyarakat pesisir pantai Toronipa kecamatan Soropia Konawi mengikuti deklarasi bersama melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, BNNP Sultra, Senin 24 Juni. Deklarasi ditandai dengan penanda tanganan bersama antara BNNP Sultra, pemerintah daerah setempat, beserta masyarakat. Kepala BNNP Sultra Bridgen Paul Chris Reinhardt Pusung mengatakan, deklarasi ini merupakan salah satu upaya BNNP dalam mencegah peredaran gelap narkoba melalui jalur pesisir pantai. Dengan deklarasi ini, masyarakat pesisir berkomitmen akan menjaga peredaran gelap narkoba melalui jalur laut yang rentan digunakan para penyadaran narkoba sebagai jalur keluar masuknya barang haram tersebut. Dalam kaitan penjagaan pemberatasan, karena berdasarkan hasil penyidikan selama ini, banyak barang bukti yang masuk lewat pesisir pantai. Makanya salah satu program kami dari BNN untuk mengajak masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan masyarakat yang berada di perbatasan negara untuk sama-sama kita mencegah, mencegah agar tidak barang-barang tersebut tidak mudah masuk melewati jalur-jalur dari pesisir pantai. BNNP Sultra mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama memerangi serta memberantas peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah pesisir Sulawesi Tenggara. Dari Konawi, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.